Intro Fakultas Pertanian Universitas Patimura menggelar rapat terbuka luar biasa dalam rangka penggelaran lulusan Sarjana Baru periode April 2023 Kegiatan tersebut berlangsung di auditorium fakultas itu pada Jumat 28 April 2023 Rapat Senat Terbuka Luar Biasa ini dibuka oleh Ketua Senat Vaperta Unpati Prof. Rafael Martinez Osop Dalam penggelaran 67 lulusan Sarjana Baru ini ada 13 lulusan diantaranya memperoleh predikat terbaik atau kumlaut Ke 67 lulusan ini dikukuhkan oleh dekan Vaperta Unpati Prof. Pati Selano yang diawali dengan pembacaan surat keputusan dekan Vaperta Unpati Setelah dikukuhkan, para lulusan Sarjana Baru ini kemudian diserahkan kepada Perwakilan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Dalam sambutannya dekan Prof. Pati Selano mengatakan ini kali pertama kegiatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan kata yudisium lagi tetapi dilakukan langsung dengan pegelaran lulusan karena mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan akademik Universitas Patimura yang terbaru Ini kali pertama kita acara ini kita tidak menggunakan kata yudisium lagi tapi kita langsung ke penggelaran lulusan dan kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam peraturan akademik universitas Patimura yang terbaru yudisium itu dilakukan setelah anak-anak ini melaksanakan ujian sehingga di hari ini kita hanya menggelar ke lulusan mereka Sementara itu, Rektor Unpati yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Freddy Lewakabisi dalam sambutannya mengatakan seluruh kerangka kerja untuk peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dikawal dengan standar nasional pendidikan tinggi Dalam seluruh kerangka kerja kita untuk peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi maka kita itu dibingkai atau dikawal oleh standar nasional pendidikan tinggi Standar nasional pendidikan tinggi itu tidak berbeda dalam jauh dengan standar nasional pendidikan ada 8 standar mulai dari standar isi, standar proses standar pendidikan, standar pendidikan standar sarana prasarana, standar penajemen, standar penilaian dan standar kelulusan kita kemudian mengantar itu kepada isi kurikulum kita yang indikator utamanya adalah bagaimana JPL-JPL kita harus berhasil Faktor pertama kata Warek Satu adalah pencapaian atau keberhasilan dalam mencapai standar-standar yang ditentukan dan pencapaian poin standar dalam aspek pembelajaran lulusan Reza Wagula melaporkan